Yang kemarin baru dua bulan ya, dua bulan bersatu harus berpisah. Kemarin waktu dengar suaminya ketangkep, buh, nangis kejir-kejir ya. Tapi kita sebagai orang yang terdekat, satu rumah, menenangkan. Setelah dengar Kang Abdul ada kabar, itu pun dari penjara ya. Alhamdulillah, legowo menerima, wah ini udah baik-baik saja takdir kita seperti ini. Yang jelas Kang Abdul, Alhamdulillah, sudah hajian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan sekarang guys, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan Kang Abdul selama satu tahun tinggal bersama saya di kota Mekah. Aduh, luar biasa. Minggu-minggu ini saya benar-benar terpukul, terpuruk ya mental saya. Karena sahabat satu-satunya setelah Kang Irlan pulang ke Indonesia, Kang Irlan sekarang punya istri tidak sebebas dulu. Nah, saya punya sahabat yang dekat, yaitu Kang Abdul. Kang Abdul sekarang ketangkap, meninggalkan istri di rumah saya. Nah, ini kerjaan ini, ngisi galon ini, karena kan di rumah ini air sering putus ya, karena apartemen ini kan besar banget. Pemakaian air di saat musim panas, banyak banget. Nah, ini yang merapikan ini biasanya Kang Abdul. Kang Abdul itu benar-benar bisa menitipkan diri dimanapun berada. Ini senal yang biasa, sepatu sering diacak-acak sama dedo ya, karena ada anak kecil. Lantai ini semua, bahkan toilet ya. Toilet ini yang ngebersihin semuanya Kang Abdul. Karena memang Kang Abdul itu datang ke sini, saya sebenarnya enggak menganggap dia itu sebagai asisten, enggak. Cuman Kang Abdul itu mau menitipkan diri ke saya, saya enggak bisa kerja di luar karena enggak punya identitas. Akhirnya saya sepakat sama Kang Irlan untuk ngegaji Kang Abdul. Nah, Kang Abdul itu memposisikan diri bahwa dia merasa tanggung jawab di dalam rumah saya dan Kang Irlan. Nah, kalian pasti banyak yang penasaran tentang istrinya Kang Abdul. Nah, di sini ada istrinya Kang Abdul. It's different. Assalamualaikum, Teng. Assalamualaikum, Teng. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Nah, Kang Abdul ini sekarang tinggal bersama istrinya Kang Abdul ini sekarang tinggal bersama istri saya. Dan luar biasa loh, suami istri ini bisa dekat dengan anak-anak saya, termasuk juga dedo yang paling kecil. Ini bonding banget, bahkan sekarang tidur udah berapa hari bersama ate-nya ya? Ya, udah dua malam. Dua malam ya, Teng, ya? Iya. Nah, ate ini nanti mungkin sekitar dua atau tiga bulanan lagi juga mau pulang. Karena datang ke sini, ya niatnya untuk bertemu, menemui Kang Abdul yang setelah berapa tahun, Teng? Tujuh tahun lebih. Tujuh tahun. Tujuh tahun nggak ketemu. Jadi, usia Kang Abdul itu jauh di bawah saya. Saya tuh nge-nasehatin, Nur, mending pulang aja. Istri kamu di rumah, punya anak, sementara kamu di sini kerja, gaji itu nggak, apa ya? Nggak menutup semua kebutuhan Kang Abdul di sana. Nah, Kang Abdul, saya juga mau sedikit menjelaskan ya, di sini saya mau menjelaskan bahwa Kang Abdul kerja di Kaling Pisa sama kakaknya. Kakaknya datang ke jeda dan ini saya mau sedikit melebar ya ceritanya. Nah, saya sama kakak Abdul itu seperjuangan membangun channel Youtube ini. Saya kenal dengan Kang Abdul ini satu perjuangan, Teng. Akhirnya, pertama kali kolaborasi dengan Kang Abdul itu sebelum corona, jauh-jauh hari sebelum corona, sekitar 2019 awal. Kang Abdul itu kurus, kurus, maaf, dekil lagi. Ya, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Kang Abdul kan di Kaling Pisa sama kakaknya kerja. Tadinya dijanjikan buat identitas, igama atau KTP. Tapi kodarullah, Kang Abdul tidak kunjung dibuatkan juga, nggak tahu alasannya seperti apa. Yang jelas, karena saya tahu ceritanya dari A sampai Z dari Kang Abdul, saya nanya, Dur, kamu kenapa nggak dibuatin KTP? Karena saya, coba pun ke sebelah sini, angle-nya biar kelihatan artinya. Karena saya datang ke sini, dikaling pakai visa ziarah. Nah, di situ aja, Teng, hati saya udah nggak enak nih. Visa ziarah itu untung-untungan. Sebenarnya, bosnya Kang Abdul waktu di Jeddah itu orang kaya, rumahnya aja sampai besar banget. Rumah saking gedenya, halaman-halamannya aja, bisa untuk turun satu helikopter. Kang Abdul kerja di sana, ngurus rumah yang segitu gedenya, ngurus mobil yang segitu banyaknya. Karena memang orangnya amanah. Nah, balik lagi tentang visa. Kang Abdul dikaling pakai visa yang salah. Visa ziarah buat kerja. Itu saya bisa pertanggung jawabkan bahwa visa ziarah itu bukan untuk kerja. Namanya juga, sebenarnya ada visa ziarah manjelia, saksia, itu semuanya ada peruntukannya. Nah, istri saya sekarang datang ke sini pakai visa multiple. Per tiga bulan sekali, itu harus pulang. Keluar exit dari Arab Saudi. Visanya satu tahun. Nah, Kang Abdul ini sangat disayangkan selama satu tahun itu nggak dibayar. Karena harus keluarkan. Per tiga bulan itu harus bayar. Harusnya ke Maktab supaya tidak ada dendaan. Nah, itu saya sangat disayangkan sama pihak bosnya di sana. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, selama enam tahun kerja diayae jeda, tidak kunjung dibuatkan. Kang Abdul sama istrinya itu suruh pulang, bener? Iya. Suruh pulang. Iya, sempat pulang. Kenapa Atau nyuruh pulang sama Om Abdul? Karena nggak ada perubahan juga dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi. Oke, itu. Ini istrinya langsung yang ngomong. Dari sisi ekonomi, segi ekonomi, itu nggak ada perubahan. Kang Abdul punya anak satu. Atau nyuruh Kang Abdul pulang. Iya, nyuruh pulang. Nah, Kang Abdul itu mau pulang sebenarnya. Iya, mau pulang dia. Bahkan sempat menyerahkan diri. Iya, udah mau proses. Cuman, katanya nggak bisa. Kenapa? Jadi dikeluarin lagi. Ada nggak cerita dari Kang Abdul? Kalau cerita semuanya sih nggak. Iya. Cuman katanya nggak bisa aja. Nggak bisa ya? Nah, Kang Abdul itu bahkan cerita Kang Abdul bahwa dua kali mau pulang, itu sempat ditipu sama orang sebangsa kita, yaitu orang Indonesia. Tega banget memang ya. Ini saya dengar cerita langsung dari Kang Abdul. Nah, Atau sendiri bagaimana menyikapi Kang Abdul kerja di Jeddah sampai Atau mengizinkan ikut dengan saya. Iya, itu pancar tuh, Kang. Nah, sementara di sana kan ada saudaranya. Saudaranya, keluarganya. Iya. Di sana keluarganya. Keluarganya ada. Kenapa Atau mengizinkan ikut dengan saya? Sementara saya tuh sebenarnya nggak ngajak. Cuman Kang Abdul tuh ingin keluar dari zona ini. Zonanya kerja dia di sana. Karena nggak dikunjung dibuatkan ATP. Nah, kenapa Atau alasannya? Lebih percaya ikut dengan saya daripada dengan kakaknya. Awalnya sih emang ragu gitu ya, saya juga ragu. Cuman ya Kang Abdulnya sendiri yang jelasin ke saya orangnya gimana, Kang Amante gimana gitu ya. Ya, saya pikir-pikir ya sudahlah daripada tetap masih di Jeddah, tetap kayak gitu. Bukannya ya berangkat dari rumah mau merubah nasib gitu ya, Kang. Udah sampai Jeddah ya udah bertahun-tahun, udah lumayan lama lah gitu. Ya, masih begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Malahan ya makin terburuk lah gitu ya, Kang. Allah, Allah, Allah. Ya, udahlah. Dari situ panjang tuh ceritanya. Ngebahas mau ke sini tuh panjang. Sampai dia juga ya nggak cuma berpikir doang lah, sampai dia suat istihoro gitu, Kang. Nggak, nggak gampang. Minta petunjuk sama Allah ya. Nggak gampang dia. Oke. Ya udah, karena Kang Abdul bilang, ya kayaknya ini petunjuk nih, katanya gitu. Ya udah, silakan aja pergi gitu. Nah, atas izin istrinya ya, saya ke Kang Abdul selalu menasehati, saya tuh kesahabat semuanya, termasuk juga Kang Irland. Karena Kang Irland sekarang sudah nggak bareng lagi bikin video sama saya, saya lebih dekat dengan Abdul sekarang. Saya nasehatin, Nur, kamu udah komunikasi dengan kakak kamu, jawabannya iya Kang. Tidak ngejawab apa, panjang lebar cuman, iya Kang, gitu. Adapun komunikasi dan tidaknya, Kang Abdul dengan kakaknya, yang jelas saya sudah nyaranin untuk komunikasi, membuka tali siratu rahmi. Jadi, hubungan baik dan enggaknya ya, itu Kang Abdul mungkin kapasitas Kang Abdul yang berhak menjelaskan itu. Tapi silakan teman-teman nilai sendirilah. Ya. Sekarang, Kang Abdul ketangkap Ate di sini. Apa perasaan Ate? Ya, sedih kan, sedih. Tadinya kan ke sini mu bareng-bareng, eh baru dua bulan ke sini, ya harus ada musibah seperti ini, gitu. Tapi sekarang udah tenang ya, Kang Abdul sudah ada di Indonesia. Kita tanya flashback nih ya, Kang Abdul, dulu tahun berapa sih, Kang Abdul? 2018. 2018. Tuh kan, bareng. Sama pembuatan channel Alman Mulyana ini. 2018, Kang Abdul itu hidup bahagia di kampung bersama Ate. Iya. Kenapa? Apakah ada izin dari Ate atau ngobrol jauh-jauh hari bahwa Kang Abdul mau ke Arab? Gak ada. Loh? Gak ada. Gak ada? Iya, gak ada. Tiba-tiba berangkat? Iya. Awalnya gini, Kang. Saya minta izin nih ke suami ya, ke Kang Abdul. Saya yang mau berangkat tadinya. Mau baladin tadinya. Iya. Ada ya yang ngajakin. Nah, tapi Kang Abdul gak nginjinin tuh. Oh, Ate yang mau kesini ya. Tapi Kang Abdul gak nginjinin. Nah, itulah bukti tanggung jawabnya seorang suami. Lebih baik saya yang keluar. Iya. Terus? Terus, dia gak bilang apa-apa tuh. Dia gak bilang mau ikut kakaknya, gak bilang mau ikut pamannya. Enggak, gak ada. Cuman, suatu hari kemudian Kang Abdul bilang, katanya, mau berangkat ke Arab, mau bareng sama kakaknya gitu. Udah turun pisah tuh, Kang. Ya, saya mau gimana? Iya. Kalau udah turun pisah gitu. Ya, akhirnya meridokan aja ya, Kang. Ya, mau tidak mau, ya sudah. Karena kan pasti harus ada ganti rugi, Kang. Kalau pisah udah ada di sponsor. Ya, jadi ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin ini jalannya. Harus berangkat gitu. Mungkin mudah-mudahan ya ada rezekinya. Iya. Itu awalnya begitu. Gak ada jauh-jauh hari rencana mau pergi, gak ada. Itu mah kayak yang gak direncanain gitu. Langsung aja ya? Iya, langsung pamit, minta izin deh. Ya, bukan minta izin itu mah. Bilang aja. Iya. Kalau minta izin kan pasti dari jauh-jauh hari gitu. Ada pembahasan. Enggak dia. Enggak. Bisa aja ditanya langsung ke Arab. Hata itu berpisah dengan Kang Abdul selama tujuh tahun ya. Tujuh tahun dan mirisnya selama tujuh tahun itu jarangnya komunikasi. Hmm, iya. Jarangnya komunikasi. Nah, ini penting ya buat teman-teman semua. Rumah tangga itu kita harus komitmen mengutamakan komunikasi. Tujuh tahun jarang komunikasi. Iya, jarang. Apa perasaan Hata itu? Suami jauh, gak pernah. Apa sih? Mau apa lagi ya? Iya. Jarang komunikasi. Apakah ada alasan dari Kang Abdul? Kenapa jarang komunikasi? Enggak tahu sih. Enggak tahu ya? Iya, enggak tahu sih. Itu mah ya kayak ngalir aja gitu udah. Ya Allah. Karena kan saya di rumah juga kerja, Kang. Iya. Kerja di konveksi. Konveksi. Awalnya di pabrik. Ini ngejahit ya? Iya. Terus enggak lama tuh di pabrik. Ya, ada di konveksi yang dekat-dekat rumah. Oh, jadi artinya ngebantu juga ya? Iya. Saya setiap hari kerja, Kang. Selama ditinggal Kang Abdul, saya enggak diem di rumah aja. Iya. Nah, jadi isinya Kang Abdul tuh kerja. Ada kesibukan juga. Iya. Nah, ini juga luar biasa. Kang Abdul, tadinya kerja apa sih di Indonesia? Iya, di Indonesia tuh kerja udah banyak lah Kang. Serabutan ya? Iya, serabutan. Tapi yang terakhir, dia udah diangkat jadi karyawan. Di? Di PT Jaya Beton. Dia udah, udah... Katanya tiang listrik ya? Iya, awalnya dia kerja di lapangan tuh, Kang. Dia dikerja di lapangan. Terus udah lama-lama, ya mungkin Alhamdulillah dipercaya sama bosnya. Nah, dia diangkat tuh jadi karyawan, diekspedisikan. Itu baru tiga bulan. Baru tiga bulan gaji? Iya. Gaji lima juta. Tuh, Kang Abdul itu meninggalkan gaji lima juta, datang ke sini. Atau dikirim berapa dari Kang Abdul? Nggak sampai lima juta. Nggak sampai lima juta. Harus berpisah selama tujuh tahun. Ya, tapi itulah. Pasti ada hikmahnya tuh. Hikmahnya Kang Abdul udah haji. Iya, Alhamdulillah. Nah, tadinya istrinya Kang Abdul itu mau diajak haji tahun 2025. 2025 berarti hajian. Tapi kodarullah Kang Abdul sekarang sudah ketangkap dan sudah ada di Indonesia. Nah, Ate seneng nggak ketika melihat perubahan Kang Abdul antara kerja di Jeddah dan setelah dengan saya? Apa yang Ate lihat perubahan dari Kang Abdul? Masya Allah banyak banget, Kang. Apa? Dari segi mental dia, fisik dia, jauh lah sama yang di Jeddah gitu. Ya, bukan apa-apa. Cuman emang ya mungkin nggak. Faktanya ya? Iya, faktanya begitu dia merasa lebih nyaman dan bahagia ketika udah di Mekah sama Kang Alman, sama Kang Ilan juga. Iya, jadi saya tekankan sekali lagi, saya nggak ngajak langsung maksa. Enggak. Iya. Cuman gini, Dur, kamu mending pulang aja. Ingat, kamu punya istri, punya anak di Indonesia, kamu jarang komunikasi, itu nggak baik. Kerja di luar negeri itu harus komunikasi. Kayak saya mau tidur, itu saya menceritakan aktivitas saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu diceritakan semua ke istri. Nah, tidak dengan Kang Abdul. Maaf teh, eh teh ate, ate sekarang umur berapa? 30. 30 tuh. Umur 30 ini bener-bener lagi bener-bener harus romantis-romantisnya lah sama suami itu ya, umur-umur segini. Sekarang, yang kemarin baru dua bulan ya, dua bulan bersatu harus berpisah. Kemarin waktu denger suaminya ketangkep, buh, nangis kejir-kejir ya. Tapi kita sebagai orang yang terdekat, satu rumah, menenangkan, setelah dengar Kang Abdul, ada kabar, itu pun dari penjara ya. Iya. Alhamdulillah, legowo menerima, wah ini udah baik-baik saja takdir kita seperti ini. Yang jelas Kang Abdul, Alhamdulillah, sudah hajian. Nah, insya Allah nanti ate, kalau kita mau pulang, kita juga mau memulangkan ate. Iya. Iya. Tadinya ingin seterusnya sih di sini, sama dedo ya bunnya. Oke, jadi seperti itu cerita kehidupan tentang Kang Abdul, sahabat saya. Sekarang, istrinya Kang Abdul, aman, nyaman, dan sehat di sini bersama saya. Dan insya Allah untuk beberapa bulan ke depan, lebih memilih pulang, karena ingin selalu dekat dengan suami. Jadi, istrinya Kang Abdul datang dari Indonesia ke Mekah ini untuk nyusul Kang Abdul, ingin tahu keberadaan yang sesungguhnya seperti apa kerjanya di Mekah. Baru dua bulan, suaminya ketangka. Oke, teh. Iya, sebelumnya kan, saya mau berterima kasih sama Kang Alman, sama Bunda. Iya. Sama Kang Ilan, sudah, ya sudah bawa suami saya ke sini, ke Mekah, dia udah di sehajian, dia udah pakaiannya rapi, badannya juga udah berisi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama dan itu udah kewajiban kita sebagai sesama orang Indonesia. Walaupun saya bukan saudara, tapi melihat Kang Abdul itu orangnya tulus, saya jadi, oh ini orang harus ditolong. Bajunya bagus, sekarang badannya bersih. Kang Abdul itu sekarang botak. Di rambutnya. Botak, iya. Botak, iya. Mungkin sangat panas. Iya, itu udah bagian dari cerita hidupnya Kang Abdul, menambah pengalaman kerja dengan orang-orang di Arab sini. Yang jelas Kang Abdul, sekarang udah selamat sampai ke kampung halamannya. Iya, Alhamdulillah. Atau, sekarang mah fokus aja, jaga dedo. Kalau kita keluar, yang jelas kita tidak menyepelekan keberadaannya istrinya Kang Abdul di sini. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mengundahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan omroh. Terima kasih banyak, kata. Ya, sehat selalu, murah regeki. Jangan lupa mampir ke channel televisional dan Kang Abdul Rahman Akam. Kang Abdul Rahman, pokoknya dukung Kang Abdul Rahman Akam itu pulang, gak bawa apa-apa. Hanya bawa badan. Badan, itu pun gak ganti-ganti baju selama dua minggu. Eh, ini tiga ya? Dua minggu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.